khusus buat sahabat youtube ku yang masih belum tembus ribu subscribe disini saya akan bagikan cara paling mudah dan efektif untuk channel kita itu bisa dengan cepat menambahkan subscribe ya dan ini pun bukan hanya bisa menambahkan subscribe tetapi disini bisa juga untuk menambahkan jam tayang youtube dan ini pastinya gratis ya buat sahabat youtube ku langkah awal yang harus kita perhatikan karena disini ada beberapa langkah ya yang saya bagikan disini langkah awal pertama kali saya mendapatkan subscribe dengan mudah disini kita pilih tanda plus lalu kita pilih upload video yang mau kita upload itu video apa sih misalkan sahabat semua pilih video yang memang video tersebut belum dipublikasikan atau belum di upload ke youtube contohnya seperti ini dalam tampilan seperti ini sudah pasti ya ini akan dijadikan video panjang tetapi kita pilih dulu edit untuk menjadi video shot seperti ini nah ini ini adalah tampilan video shot ya layarnya sudah berbeda kita cari video mana yang durasi mana yang bagus kira-kira nah ini jarum ini kita bisa geser-geser ya jarum-jarum ini memang untuk kita geser-geser dan jangan lupa di saat kita membuat video shot ini layar harus digeser-geser untuk mengepaskan posisi mana yang bagus apabila ini sudah cocok kita geser nih ini ya jangan terlalu panjang untuk video shot kita itu usahakan durasinya di bawah 15 detik kenapa agar video shot kita itu terus diputar secara berulang ya nah apabila sudah pas nih kita pilih berikutnya jangan sampai kita mengabaikan untuk menambah subscribe ini kalau tidak mengupload video shot itu akan sulit ya yang pertama mungkin kita harus upload video shotnya itu di jam 12 siang jam 4 sore dan jam 7 malam cukup 3 sehari ya video shot kita upload dari situ penayangan video shot kita dapat meningkat subscriber pun akan mudah kita dapatkan nah ini sudah kita buat ya berikutnya kita buat judul mak ambil jambu ini hanya contoh ya dan ini masih dalam proses langkah yang pertama ya belum langkah selanjutnya setelah ini selesai tentunya kita untuk memancing penonton penasaran disini kita perhatikan tanda pensil seperti ini tanda pensil itu untuk mengubah tanmel disini ya kita bisa geser-geser tampil seperti ini mana nih yang pas kalau udah pas seperti ini kita pilih simpan nah kita pilih upload video shot ya dalam setiap hari kita upload video setiga itu mempermudah kita dapat subscriber nah itu untuk langkah yang pertama ingat video shot kita itu harus di edit juga ya kebuatan deskripsi kata kunci kita isikan nah setelah kita upload misalkan jam 12 siang nanti setelah ini di upload video shot baru jam satunya kita upload untuk atau jam tiga jam empat jam lima kita upload video panjang kita ya nah setiap mau upload video panjang nah ini kan video panjang yang mau kita upload tadi yang ini ya mana yang ini ini kan mau kita upload untuk dijadikan video panjang jangan lupa setelah kita upload video shot eh video panjang ini kita harus bisa menempelkan link video panjang tersebut nah ini kan kita masuk ke bagian koleksi ya di pojok kanan disini kita pilih video anda video mana yang tadi kita upload ya video panjang tersebut nah kita ambil linknya ini contoh ya ini misalkan sudah di upload deh video panjang kita ini dan untuk video shot sudah dipublikasikan ya nah usahakan kita pilih titik 3 lalu kita bagikan ya di sini bagikan video kita salin nah disini kan video panjang nah kita masuk ke bagian video shotnya kita edit juga ya bagian video shot ini ya masih dalam proses ya ini dan kita edit kalau kita mau menambahkan ini kita usahakan di kolom deskripsi kita tempel ini judul kita samakan ya dengan eh deskripsi kita samakan dengan judul dulu nah ini kita kasih shot sama ya lalu kita tempel link video panjang kita nah dan setelah ini kita edit di publik usahakan kita komentar di video shot tersebut ya dan komentar kita itu bagaimana caranya harus ada di posisi paling atas kita simpan di link atau disimpan di pin ya komentar kita itu di pin dan di bawah komentar kita itu tempelkan link video ini ya tempelkan di komentar itu akan mempermudah video shot kita dapat penayangan video panjang dapat juga penayangan karena ini akan mengundang penonton penasaran lalu menonton video panjang secara otomatis jam tayang akan kita dapatkan juga ya nah setelah ini berhasil kita upload misalkan ya sudah kita publikasikan dan usahakan kita sehari tiga upload video kita bisa mendapatkan subscriber itu dengan mudah disini saya masuk ke bagian channel anda ya di channel anda kita masuk di bagian komunitas sebetulnya untuk sahabat youtube yang masih kesulitan mendapatkan subscriber apabila kita masuk ke bagian komunitas seperti ini ya komunitas seperti ini kita cukup berkomentar itu disini shot saya upload video kawan-kawan kita yang dipromosikan itu mungkin sehari lima apabila kita berkunjung kalau memang channel ini belum berteman kita kunjungi itu akan dibalas dan mungkin subscriber kita dapat lima dalam sehari dan bukan hanya disini ya di komunitas seperti ini saya menambahkan subscribe juga buat sahabat-sahabat youtube ku yang masih kesulitan yang masih mengejar 1000 subscribe itu saya menambahkan dengan menggunakan akun-akun yang memang akun tersebut sudah saya siapkan untuk menambahkan subscribe ke channel kawan-kawan kita bukan akun bodong tetapi saya buat akun khusus untuk menambahkan subscribe ya ada 10 bahkan lebih ya saya menambahkan subscribe kalau memang channel tersebut masih di bawah 1000 subscribe disini saya sediakan nah mungkin kalau memang disini akun bodong itu saya tidak berani untuk menambahkan subscribe tetapi ini sudah saya aktifkan lalu untuk menambahkan subscriber kawan-kawan kita yang masih di bawah 1000 setelah ini lalu kita semua harus bisa memperhatikan di bagian analitik video kita ya di analitik untuk mempermudah channel kita mendapatkan subscribe kita masuk ke video yang ini disini kan video yang lagi terpopuler ya kita pilih video mana yang kira-kira bisa diambil untuk dijadikan video shot dan video ini yang paling atas misalkan penontonnya kan setiap hari meningkat kita harus masukkan ke kolom komunitas channel kita sendiri ya untuk mengundang video ini bisa meningkat lagi penontonnya pasti untuk jam tayang kita akan dengan mudah kita dapatkan ya karena ini misalkan videonya yang lagi ramai penonton kita tinggal pilih masuk lagi ke youtube ya kita pilih masuk lagi ke youtube kita masuk ini misalkan channel sahabat ya kita masuk nah disini kan channel anda sudah pasti akan muncul video yang terpopuler ini paling atas kita pilih nah titik 3 lalu kita bagikan nah kita salin link dan kita simpan di bagian komunitas channel kita untuk meningkatkan penonton di video kita itu tinggal masukkan disini kata-katanya ya nah dengan cara ini saya yakin channel kita itu untuk menambahkan subscribe dan jam tayang bisa cepat dengan cepat kita dapatkan ya semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat buat sahabat youtube ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh